3771. Raksasa Mata Dunia Bawah benar-benar mengenali Long Chen dan menyerbu ke arahnya. Namun, karena tubuhnya sangat besar, dia terpaksa bergerak melalui petir yang lebih banyak, menyebabkan perlawanan. Oleh karena itu, kecepatannya tidak terlalu cepat. Karena inilah dia akhirnya terjerat oleh binatang iblis itu. Kekuatannya menakutkan, tetapi dia tidak dapat melancarkan serangan mematikan pada para jenius surgawi tertinggi itu. Tampaknya pengaruh kakak laki-laki Wu Tian di dunia bawah sedang tumbuh. Long Chen tersenyum sedikit. Long Chen sangat menghormati Wu Tian. Dia adalah teman baik yang kata-katanya solid, dan dia membalas rasa terima kasih dan permusuhan. Tapi yang paling langka, keduanya memiliki keinginan yang menentang surga untuk menjatuhkan seluruh dunia ini. Mengabaikan raksasa mata dunia bawah, Long Chen terus memimpin pasukan binatang iblis ke depan. Kecepatan underwater giant adalah kelemahan fatalnya. Itu langsung terlempar ke belakang saat Long Chen melanjutkan lebih dalam. Long Chen melihat semakin banyak medan perang. Dia juga menemukan ahli yang kuat dari ras lain melawan binatang iblis. Para ahli ini semuanya menakutkan, sama sekali tidak lebih lemah dibandingkan dengan raksasa mata dunia bawah yang baru saja dilihatnya. Bahkan melawan puluhan ahli agung ras binatang iblis, mereka tidak dikalahkan. Mengapa tidak ada ahli manusia? Juga tidak ada satupun prajurit Dragon Blood. Setelah melalui ratusan medan perang, mereka tidak melihat satu orang pun dari umat manusia, apalagi saudara-saudara yang sudah lama mereka nantikan. Long Chen juga merasa penasaran. Dengan banyaknya prajurit Dragon Blood, tidak mungkin tidak ada seorang pun yang datang ke sini. Semua prajurit Dragon Blood fokus untuk meredamki darah mereka. Oleh karena itu, betapapun berbahayanya laut darah sungai surgawi, pasti beberapa dari mereka akan datang. Bahkan bos Gu yang tidak ada di sini. Dia tidak mungkin tidak datang, kan? Tanya Jiang Lei. Ayo terus mencari. Long Chen terus menjelajahi tanah ini. Sebenarnya, para ahli yang mengejarnya sudah lama mulai tidak sabar. Mereka awalnya mengantisipasi untuk melihat Long Chen dan Jiang Lei berjuang dengan sengit dalam kesengsaraan surgawi mereka. Lagi pula, tubuh fisik umat manusia lemah dibandingkan dengan mereka. Namun, ketika kesengsaraan surgawi ini mendarat di tubuh Long Chen, sepertinya dia bahkan tidak merasakannya. Jadi, mereka mulai mendapatkan firasat buruk. Mereka mengejar mereka, tetapi Long Chen bahkan tidak memberi mereka kesempatan untuk mengelilinginya. Dia baru saja menjelajahi medan perang. Mereka harus mengejar Long Chen sambil melawan kesengsaraan surgawi dan menyerap petir. Itu sangat sulit, tetapi mereka juga tidak bisa menyerah. Mereka hanya bisa mengutuk dan meneriakinya saat mereka mengejar. Ada ahli manusia. Tiba-tiba, Jiang Lei berteriak kegirangan. Namun, begitu mereka dekat, mereka sekali lagi kecewa. Orang ini mungkin manusia, tapi dia bukan dari Dragon Blood Legion. Dia adalah kultifator binatang yang kuat dengan Blood Key yang mengejutkan. Meskipun dia manusia, Blood Key-nya bahkan lebih menakutkan daripada binatang iblis. Selain itu, itu sangat beragam. Tampaknya dia telah menyerap darah esensi dari binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya. Juga, binatang iblis yang menyerangnya sangat gila seolah-olah mereka telah bertemu dengan orang yang telah membunuh ayah mereka. Namun, kultifator binatang buas ini dengan mudah memblokir serangan mereka dengan lambayan tangannya. Tidak ada tanda-tanda dia dikalahkan. Orang ini sangat kuat, dia masih menahan diri. Ekspresi Long Chen sedikit berubah. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa orang ini sangat berbahaya. Orang ini juga merasakan Long Chen. Melihat ke luar angkasa, dia menatap Long Chen dengan hati-hati. Matanya sangat aneh. Mereka seperti mata elang namun juga seperti mata buaya. Pupil matanya terus berubah. Meski dia manusia, Long Chen tidak punya keinginan untuk menyapanya. Oleh karena itu, Long Chen terus bergerak melalui laut darah sungai surgawi, berharap menemukan orang yang dia kenal. Melihat Long Chen pergi, ekspresi orang itu sedikit rileks. Dia jelas sangat waspada terhadap Long Chen. Long Chen terus mencari ketika puluhan ahli tertinggi muncul di depannya dan menghalangi jalannya. Orang-orang ini memiliki darah di tubuh mereka. Sepertinya mereka baru saja membunuh beberapa ahli. Takut diblokir oleh mereka dan sekali lagi dikepung, Long Chen berbelok tajam. Dia sendiri tidak lagi tahu di mana dia berada. Ada semakin banyak binatang iblis di sekitarnya. Selanjutnya, aura mereka juga semakin kuat. Bos, menurutmu apakah kita telah memasuki tanah rahasia mereka? Jiang Lei merasakan aura kuat mereka. Meskipun mereka ahli agung seperti yang lainnya, tekanan yang mereka berikan jauh lebih besar. Binatang iblis di sini jauh lebih kuat. Mungkin, laut darah sungai surgawi sangat besar, jadi itu pasti menyembunyikan beberapa rahasia. Saya ingin menemukannya. Agar lebih banyak binatang iblis muncul di sini, pasti ada sesuatu. Selain itu, binatang iblis sebenarnya tidak mengalami kesengsaraan. Sepertinya mereka sedang menunggu sesuatu. Sekarang Longchen telah tiba di sini, ketenangan di wilayah ini hancur. Pakar yang tak terhitung jumlahnya melolong dan menyerangnya. Bos, lautan darah di sini belum mulai mendidih, kata Jiang Lei. Tampaknya ini pasti inti dari lautan darah sungai surgawi. Mereka tidak akan membiarkan orang luar masuk ke sini. Longchen juga memperhatikan keanehan ini. Tampaknya ada energi menakutkan yang tersembunyi jauh di dalam wilayah ini. Longchen, ada jalan ke surga, tetapi Anda tidak melewatinya. Tidak ada pintu ke neraka, tetapi Anda masih terjun melewatinya. Apakah Anda sengaja datang untuk dibunuh oleh saya? Tiba-tiba, suara sedingin es datang dari kedalaman laut darah sungai surgawi. Para tau surgawi berteriak begitu suara ini muncul. Setelah itu, para ahli yang mengejar Longchen berhenti dan membuat jalan. Di ujung jalan ada seorang ahli yang terbungkus rune petir. Kuntuh, Longchen tidak bisa menahan senyum. Dia tidak menyangka Kuntuh dipandang sangat tinggi oleh ras binatang iblis. Tampaknya binatang iblis tertinggi ini mendengarkan perintahnya. Kuntuh perlahan berjalan. Setiap langkah menyebabkan retakan berwarna darah muncul di bawah kakinya dan ledakan menggelegar mengguncang dunia. Bahkan suara kesengsaraan dikejauhan ditutupi oleh suara ini. Juga, kidarahnya sangat kuat hingga mengguncang matahari, bulan, dan bintang. Kamu ingin membunuhku. Dengan kekuatanmu, itu terdengar seperti fantasi. Longchen menggelengkan kepalanya pada Kuntuh, berhenti di udara. Kuntuh adalah kunpeng sejati. Setelah mengalami kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya, dia adalah seorang ahli yang telah keluar dari kesulitan dan cobaan yang sebenarnya. Meskipun kunpeng sejati memiliki garis keturunan kunpeng primordial, seseorang mungkin tidak akan muncul bahkan sekali dalam jutaan tahun. Karena alasan itu, semua binatang iblis di sini menghormati Kuntuh. Mereka seperti subjek yang memandangi kaisar mereka. Mereka bahkan tidak berani membentuk keinginan untuk melawannya. Garis keturunan kunpeng memiliki efek penindasan garis keturunan yang mengerikan pada binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya. Itu mirip dengan kekuatan naga suci ras naga sejati. Adapun Kuntuh, sebagai kunpeng generasi pertama, tekanan garis keturunannya sangat kuat. Bahkan para ahli agung ini menghormatinya sebagai raja mereka. Hahaha, menarik. Apalagi dengan darah naga campuran Anda, bahkan jika Anda memiliki darah esensi naga leluhur murni, Anda tidak akan memenuhi syarat untuk bertindak sombong di depan saya. Ras naga sejati tidak lebih dari mangsa ras kunpeng saya, apalagi manusia yang hanya menyerap darah naga, kata Kuntuh dengan angkuh, seperti Raja Absolut. Mangsa. Lalu kenapa saya pernah mendengar bahwa ras kunpeng pernah tunduk dan tunduk pada ras naga? Bukankah itu satu-satunya alasan rasmu tidak musnah? Apakah Anda berani bersumpah dalam jiwa Anda bahwa hal seperti itu tidak pernah terjadi? Tanya Longchen dengan ringan. Mencari kematian, Kuntuh sangat marah dan mengulurkan tangannya. Cakarnya yang tajam menembus kehampaan, menjangkau ke arah Longchen. 3772. Boom. Longchen melepaskan pukulan sederhana ke cakar Kuntuh. Tak satu pun dari mereka menggunakan kemampuan surgawi. Hanya mengandalkan kekuatan tubuh fisik mereka, mereka membuat gelombang ki yang mengamuk meletus. Tapi saat berikutnya, rasa sakit yang tajam datang dari tinju Longchen. Lima bekas darah ditinggalkan oleh cakar Kuntuh. Boss. Jiang Lei terkejut. Seberapa kuat tubuh fisik Longchen? Jiang Lei secara pribadi menyaksikan kekuatannya, tetapi Longchen sebenarnya terluka oleh Kuntuh. Kamu pikir kamu bisa memblokirku hanya dengan tubuh fisikmu? Seekor belalang menghentikan gerobak, seekor semut mengguncang pohon, benar-benar menggelikan. Kuntuh mengambil kembali cakarnya yang berlumuran darah emas. Itu adalah darah esensi naga sejati Longchen. Kuntuh kemudian menjulurkan lidahnya dan dengan ringan menjilati cakarnya. Saat dia melakukannya, matanya sedikit menyipit, dan senyum dingin muncul di wajahnya. Daging dan darah ras naga benar-benar enak. Sayang sekali dicampur dengan rasa-ras manusia. Anda telah merusak rasa aslinya. Longchen, kamu benar-benar pantas mati. Kuntuh saat ini seperti setan yang haus darah. Niat membunuhnya sepertinya dirangsang oleh darah naga. Sekarang, blutkinya bergemuruh, dan tekanan mengerikan dilepaskan, hampir mencekik para ahli di sekitarnya. Bahkan ahli agung pun merasa sangat kecil di depan aura itu. Longchen melihat sisik yang patah di tangannya. Kulitnya robek di lima tempat, dan darah kemasan menetes dari luka-luka itu. Pada saat ini, energi ruang kekacauan utama mengalir masuk tetapi hanya menyebabkan luka-luka itu perlahan-lahan menutup. Tidak ada pemulihan seketika. Luar biasa! Serangan yang mengandung kehendak kunpeng yang dapat melampaui Tao Surgawi. Saya tidak berharap Anda memiliki kekuatan seperti itu. Tatapan Longchen menajam. Niat bertarungnya terus meningkat. Ini adalah pertama kalinya Longchen menghadapi hal seperti itu. Ras Kunpeng benar-benar layak menjadi eksistensi yang menentang surga. Namun, cedera ini tidak membuat Longchen takut dan justru semakin mendorong keinginannya untuk bertarung lebih banyak lagi. Aku juga memiliki kekuatan ini. Sangat menarik. Apakah Anda mengatakan bahwa Anda juga memiliki kekuatan semacam ini? Ejek Kuntu. Longchen dengan ringan mengepalkan tangannya. Cedera itu akhirnya sembuh. Tentu saja. Saya juga memiliki kekuatan ini. Ha ha ha. Kuntu mengangkat kepalanya dan tertawa seolah baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Kamu juga memiliki kekuatan ini. Ras manusia yang lebih rendah juga memiliki kekuatan untuk menentang surga. Darah nagamu bahkan bukan darah naga leluhur, namun kamu berbicara tentang kekuatan yang menentang surga. Apa kau mencoba membuatku tertawa sampai mati? Longchen menggelengkan kepalanya. Kekuatanku yang menentang surga tidak berasal dari darah esensi naga sejati, itu berasal dari diriku sendiri. Tiba-tiba, Longchen menghunus sabar Minghong, dan kemauan yang mendominasi dan liar meletus. Dia kemudian menebas pedangnya. Boom! Ketika pedang Longchen berbenturan dengan cakar tajam Kuntu, dua kehendak yang tak berbentuk namun substansial berbenturan. Pilar cahaya kemudian membubung ke langit, menembus langit, mengguncang bintang-bintang yang tinggi di atas. Pada saat itu, angin dan awan berubah warna. Dunia hampir hancur karena semua jenis fenomena aneh langsung turun. Akibatnya, Rune Grendau yang tak terhitung jumlahnya jatuh seolah-olah akhir dunia telah tiba. Ledakan dari kedua keinginan mereka menyebabkan para ahli di sekitarnya melarikan diri ketakutan. Jiwa mereka bergetar dan tubuh mereka bergetar. Ini adalah ketakutan yang datang dari lubuk jiwa mereka. Tao Surgawi. Setiap orang harus menghormati mereka, dan mereka bahkan tidak bisa berpikir untuk menentang mereka. Tetapi mereka yang menentang surga berada di atas Tao Surgawi. Keberadaan seperti itu memiliki energi mental yang sangat menakutkan. Meskipun energi semacam ini tidak dapat menyebabkan kerusakan langsung, itu dapat sepenuhnya melenyapkan kepercayaan diri seseorang, membuat mereka terlalu takut untuk berpikir tentang pertempuran. Pada saat ini, langit bergoncang dan 10 ribu Tao merauh. Kuntu dan Longchen saling memandang, kedua tatapan mereka hampir meledak dengan api. Karena keduanya memiliki kekuatan untuk menentang surga, mereka mencoba menekan keinginan pihak lain. Umat manusia juga memiliki kehendak yang menentang surga. Berhenti bercanda, ras manusia Anda adalah yang terendah dari semua ras. Anda berjuang di bagian bawah dan diperbudak selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Karakter, budak, sudah lama terpatri di lubuk jiwamu. Kamu hanya pantas menjadi budak rendahan, teriak kuntu, niat bertarungnya meningkat. Siklusnya berputar, Tao Surgawi tetap bergerak. Di dunia ini, tidak ada yang tetap di bawah selamanya. Dengan nada yang sama, tidak ada yang tetap berada di puncak selamanya. Apakah menurut Anda ras kun peng Anda dapat mengandalkan legenda yang tak terkalahkan untuk bersinar selamanya? Jika Anda benar-benar hebat, Anda tidak akan memohon belas kasihan dari ras naga hanya untuk bertahan hidup, cibir Longchen. Setiap kali Longchen menyebutkan ras kun peng tunduk pada ras naga, kuntu sangat marah. Matanya menjadi merah, dan niat membunuh yang tak ada habisnya muncul dari dalam dirinya. Boom. Tiba-tiba, ruang di belakang kuntu meledak dan sesosok ilusi raksasa menyebar. Itu sangat besar, sangat besar hingga menutupi seluruh langit dan banyak lagi. Orang bahkan tidak bisa melihat seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, kisunyi yang mengerikan terpancar darinya. Semua ahli yang hadir mendengus saat kekuatan dahsyat menghantam mereka dan membuat mereka terbang. Mereka nyaris tidak berhasil menstabilkan diri mereka bermil-mil jauhnya. Pada jarak yang sangat jauh ini, mereka akhirnya bisa melihat bahwa sosok ilusi itu adalah makhluk hidup berbentuk ikan raksasa. Orangnya menyebabkan jiwa mereka bergetar, dan matanya yang hitam khususnya sangat mengesankan sehingga tidak ada yang berani melihat mereka secara langsung. Itu seperti hanya melihat akan menyedot jiwa mereka. Itu kun leluhur. Di dunia abadi, orang telah melihat peng, tetapi mereka belum pernah melihat kun. Itu karena kun adalah makhluk hidup di dunia fana. Tidak mungkin melihat mereka di dunia abadi. Hanya ketika mereka naik dari dunia fana kun akan muncul dalam bentuk peng. Dengan demikian, dunia abadi memiliki ras peng yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak ada yang pernah melihat kun, apalagi kun leluhur yang berjalan melalui kesengsaraan demi kesengsaraan, cobaan demi cobaan. Pada saat ini, manifestasi kun leluhur mendistorsi seluruh dunia ini. Sepertinya dunia ini tidak bisa menahannya. Laut darah sungai surgawi bahkan mulai meredah, dan gelombang besar meledak darinya. Pada saat yang sama, sepertinya sesuatu di dalam lautan darah mulai bergerak. Sungguh aura yang menakutkan. Longchen juga terkejut dengan manifestasi ini. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan aura yang menakutkan, karena bahkan yang mulia tidak memiliki aura seperti itu. Ketika Kun Tu melepaskan manifestasinya, cincin surgawi Longchen secara otomatis muncul, bersama dengan armor pertempuran bintang enam miliknya. Longchen tidak berani ceroboh terhadap Kun Tu. Dia harus melepaskan kekuatan penuhnya juga. Ras manusia yang lebih rendah, menurutmu apakah ras kunpeng yang agung adalah sesuatu yang bisa kamu bicarakan? Mati, raung Kun Tu. Longchen telah mengungkit penyerahan kunpeng ke ras naga dua kali sekarang. Itu adalah bagian dari sejarah yang ditolak oleh ras kunpeng. Kun Tu kemudian menyerang dengan cakarnya sekali lagi. Pada saat yang sama saat dia bergerak, Kun Leluhur dalam manifestasinya tiba-tiba bergetar. Riak seperti air kemudian mengalir ke lengan Kun Tu. Akibatnya, kekosongan itu hancur dan tanda ikan yang mengerikan muncul di cakar Kun Tu. Itu adalah gambar Kun Leluhur. Bintang yang tak terhitung jumlahnya bergetar di langit, dengan satu demi satu bintang menyala. Begitu mereka menyala, bintang-bintang juga menyala di Saber Minghong Longchen. Menggambar bintang ke dalam tubuh, Split the Heaven 3. Longchen menebas pedangnya dengan seluruh kekuatannya, memegangnya dengan kedua tangan. Sungai berbintang ungu kemudian menebas cakar Kun Tu. 3.773. Boom! Dua energi destruktif jatuh, melepaskan ledakan besar yang merobek laut darah sungai surgawi. Akibatnya, tulang yang tak terhitung jumlahnya terlempar ke udara dari kedalaman laut. Tulang-tulang itu seukuran gunung, dan bersama-sama, mereka memenuhi dasar laut. Namun, bentrokan antara Longchen dan Kun Tu menyebabkan tulang-tulang itu sekali lagi melihat matahari. Saat mereka terbuka, rune pada mereka menyala. Aura yang kuat meletus dari mereka seolah-olah tulang itu hidup. Boom! Air laut yang meledak sekali lagi jatuh dan ombak yang marah mengamuk. Setelah itu, air laut menutupi tulang sekali lagi. Longchen dan Kun Tu mendengus dan mundur. Longchen batuk darah, dan bintang-bintang di atas kepalanya benar-benar menghilang. Kun Tu berada dalam situasi yang sama. Setelah batuk darah, manifestasi Kun leluhurnya menghilang. Dia tidak dapat memanggilnya lagi untuk sementara, yang sangat mengejutkannya. Adapun Longchen, dia juga terkejut. Bintang-bintang di sembilan langit telah lenyap dari akal sehatnya, dia telah kehilangan hubungan mental dengan mereka. Itu membuatnya tidak bisa menarik kekuatan astral mereka. Pukulan terakhir itu bukanlah pukulan terkuat mutlaknya. Lagi pula, menggabungkan ketiga bentuk split the heaven menjadi satu adalah pukulan mematikan yang sebenarnya. Dia telah menyimpan kekuatannya hanya untuk melepaskan jurus ini, tapi sekarang dia tidak bisa menggunakannya. Namun, melihat bahwa manifestasi leluhur Kun Tu juga telah menghilang, bersama dengan ekspresi terkejutnya, Longchen merasa jauh lebih baik. Manifestasi Kun Tu telah hilang, tetapi cincin surgawi Longchen masih ada dengan armor pertempuran bintang enam yang masih aktif. Bahkan jika dia tidak bisa menarik lebih banyak energi astral, dia masih dalam kondisi yang kuat. Longchen kemudian menembak Kun Tu begitu saja. Dia ingin merasakan kekuatan Kun Peng dengan benar. Adapun Kun Tu, sekarang manifestasi Kun leluhurnya telah hilang, sepasang sayap raksasa tiba-tiba muncul di punggungnya. Aurannya mungkin tidak seluas sebelumnya, tapi itu masih cukup mengejutkan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Dia juga menyerang Longchen. Saat mereka berdua akan bentrok lagi, lautan darah sungai surgawi meledak. Pilar cahaya yang sangat besar menjulang keluar dari laut. Sebelum Longchen dan Kun Tu bentrok, mereka disambar oleh cahaya surgawi itu. Akibatnya, keduanya terlempar ke langit seperti bintang jatuh. Ketika orang melihat sosok mereka sesudahnya, mereka semua terkejut. Keduanya sekarang sangat berdarah dan cacat. Ceroan dan tulang Longchen terbuka. Adapun Kun Tu, tubuhnya jelas lebih kuat dari tubuh Longchen. Meskipun dia berlumuran darah, itu hanya di permukaan. Semua orang menatap niri pada pilar cahaya itu. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Bahkan Longchen dan Kun Tu hampir terbunuh oleh cahaya itu. Jika itu terjadi pada orang lain, mereka pasti sudah mati. Semua orang, termasuk Longchen dan Kun Tu, tercengang. Pilar cahaya ini muncul entah dari mana. Itu aneh. Cahaya surgawi menghantam kubah langit. Sebuah lubang kemudian muncul di langit dan menyebar. Ada energi kidarah, energi spiritual, energi mental, harta leluhur kita telah diaktifkan. Energi lautan darah sungai surgawi tersulut sepenuhnya. Kami adalah generasi terakhir yang akan mendapat manfaat darinya. Seorang ahli agung berteriak secara emosional. Pilar cahaya ini mengandung banyak sekali energi. Itu seperti gunung berapi yang meletus, menutupi seluruh laut darah sungai surgawi dengan kekuatannya. Sekarang, laut darah sungai surgawi mendidih sepenuhnya, dan kidarah memenuhi udara. Itu seperti menarik nafas saja bisa menyebabkan tubuh fisik seseorang tumbuh lebih kuat. Longchen tertegun. Dia tidak mengira pertarungannya dengan Kun Tu akan meledakkan semua energi di dalam tulang di dasar sungai. Setelah letusan ini, tidak akan ada lagi laut darah sungai surgawi di tiga ribu dunia. Apa yang kamu tunggu? Menjalani kesengsaraan. Ketika seseorang berteriak, aura yang tak terhitung jumlahnya menerobos batas mereka, menarik kesengsaraan surgawi. Mereka mulai menerobos ke alam Immortal King. Manusia kecil, kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk melawanku. Anda hanya akan dihancurkan oleh kesengsaraan kunpeng saya, Raung Kun Tu. Setelah bertukar dua pukulan dengan Longchen, meskipun tampaknya Kun Tu memiliki keuntungan, sebagai kunpeng yang telah membantai jalan keluar dari dunia fana dan ke dunia abadi, dia tidak mau menerima hasil seperti itu. Itu karena sepanjang hidupnya, dia belum pernah bertemu orang di alam yang sama yang cocok untuknya. Adapun Longchen, dia tidak lebih dari manusia. Hanya karena memiliki darah naga yang tidak murni, dia mampu memaksa Kun Tu sejauh ini. Memikirkan hal ini, Kun Tu sangat marah. Ketika Kun Tu menerobos belenggunya, awan kesengsaraan yang sangat besar muncul di atas kepalanya. Seperti yang terlihat, awan kesengsaraan dari yang lain semuanya dilahap. Kesengsaraan surgawimu. Bagus, biarkan aku melihat kesengsaraan surgawi siapa yang lebih kuat. Teriak Longchen. Basis kultifasinya yang sunyi kemudian diisi melalui segelnya seperti gunung berapi yang telah dipadamkan selama jutaan tahun. Akibatnya, awan kesengsaraan juga muncul di atas kepala Longchen, dan jangkauannya bahkan lebih besar dari Kun Tu. Saat muncul, aura destruktif memenuhi dunia. Awan kesengsaraan orang lain bergetar, tidak berani melanjutkan pekerjaan mereka. Sebaliknya, mereka benar-benar bergerak menuju awan kesengsaraan Longchen seperti pasukan yang melihat kaisar. Mereka hanya bisa tunduk tanpa syarat. Bagaimana ini bisa terjadi? Para ahli yang meminjam kekuatan petir untuk menyerap energi lautan darah semuanya tercengang. Saat kesengsaraan Longchen muncul, awan kesengsaraan mereka hancur. Ekspresi Kun Tu merosot. Dia tidak mengira awan kesengsaraan Longchen bahkan lebih besar darinya. Bagaimana mungkin seseorang memiliki kesengsaraan surgawi yang lebih menakutkan daripada dia? Kedua awan kesusahan mereka tumbuh tanpa batas, melahap awan kesusahan orang lain. Para ahli itu tercengang. Mereka menatap tak percaya ke langit. Dua awan kesusahan menyebar semakin jauh, praktis menutupi seluruh laut darah sungai surgawi. Tentu saja, semua ahli yang mengalami kesengsaraan mengalami awan kesengsaraan yang dimakan oleh mereka berdua. Mereka tidak lagi melihat kilat di udara. Sebaliknya, keheningan yang mematikan menggantung. Adapun binatang iblis di luar, mereka tercengang dengan apa yang mereka lihat. Mereka belum pernah melihat atau bahkan mendengar kesengsaraan sebesar itu sebelumnya. Orang-orang yang mengalami kesengsaraan memiliki awan kesengsaraan mereka terserap sebelum mereka selesai maju ke alam Immortal King. Bukankah itu berarti mereka masih perlu melanjutkan kesengsaraan mereka? Namun, melihat awan kesengsaraan surgawi yang luar biasa di langit, merasakan aura kematian dan kehancuran yang tak ada habisnya yang menyelimuti dunia ini, mereka khawatir dan cemas. Kesengsaraan surgawi macam apa ini? Namun, jika mereka melarikan diri, mereka tidak akan pernah maju ke alam Immortal King seumur hidup mereka. Jalan mereka akan berhenti di sini. Di masa depan, mereka hanya bisa perlahan menunggu umur panjang mereka habis dan kematian mereka turun. Itu bahkan lebih menakutkan daripada kematian instan. Oleh karena itu, banyak ahli melihat ke arah inti awan, ingin melihat apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, kilatan petir membelah dunia, dan ledakan menggelegar terdengar, membelah gendang telinga orang. Melihat pemandangan ini, banyak orang kehilangan pandangan sesaat. Saat awan kesusahan di langit perlahan-lahan terbelah, yang tersisa hanyalah awan kesusahan longchen dan kuntuh. Kedua awan kesensaraan itu baru saja terpisah ketika sesuatu yang menakutkan banyak orang terjadi. Kedua awan kesusahan benar-benar menabrak satu sama lain seperti bintang jatuh. 3.774 Boom! Bahkan ketika semua orang sudah siap, banyak orang pingsan karena benturan. Dunia merengek saat dua awan kesensaraan ini berbenturan, saat mereka memancarkan petir tanpa akhir dan kekuatan yang hampir membelah langit dan bumi menjadi dua. Kronet tak berujung meraung menembus awan seolah-olah mereka sedang bertarung, mencoba untuk menekan yang lain. Awan kesusahan berbenturan tujuh kali, menyebabkan ahli yang tak terhitung jumlahnya berteriak kesakitan dan teror. Darah mengalir keluar dari tujuh lubang mereka. Tidak peduli apa yang mereka coba, mereka tidak dapat memblokir gelombang kejut. Mereka merasa benar-benar tidak berdaya. Suara gemuruh menembus jauh ke dalam jiwa mereka. Jutaan orang langsung mati dan mayat mereka jatuh ke laut darah sungai surgawi. Kesengsaraan mereka bahkan belum dimulai sebelum mereka pergi. Ada total sembilan bentrokan sebelum dua awan kesusahan berhenti saling bentrok. Kemudian mereka melihat awan kesengsaraan milik Kuntu perlahan-lahan bergabung menjadi awan kesengsaraan Longchen. Sepertinya itu akhirnya diserahkan. Pada saat itu, ekspresi Kuntu benar-benar berubah. Mustahil. Ini tidak mungkin. Kuntu meraung dengan marah, suaranya mengguncang sembilan langit. Dia tidak percaya bahwa kesengsaraan surgawinya sendiri akan kalah dengan Longchen. Pakar yang tak terhitung jumlahnya muncul di wilayah inti ini. Sebagian besar berasal dari ras binatang iblis, tapi ada juga yang hadir. Pada saat ini, raksasa mata dunia bawah itu muncul, bersama dengan kultifator binatang buas yang menakutkan. Banyak ahli, yang telah diserang oleh ras binatang iblis tetapi masih aman dan sehat, muncul sekarang. Mereka memandang Longchen dan Kuntu dengan kaget. Karena kesengsaraan surgawi mereka semua telah dilahap, mereka merasa kesal karenanya. Namun melihat bentrok kedua kesengsaraan tersebut, mereka memilih untuk menonton saja. Kunpeng adalah nama yang menanamkan rasa takut pada mereka semua. Itu adalah simbol kekuatan surgawi yang tak tertandingi. Oleh karena itu, melihat manusia benar-benar melawan kesengsaraan surgawi kunpeng benar-benar mengejutkan. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa kesengsaraan kunpeng benar-benar kalah dari kesengsaraan manusia. Bukan hanya Kuntu yang tidak percaya, yang lain juga tidak bisa. Pada akhirnya, dua awan kesusahan terakhir bergabung menjadi satu awan besar. Awan kesengsaraan raksasa ini kemudian perlahan berputar, memancarkan tekanan yang menakutkan. Pada saat itu, rambut semua orang langsung berdiri tegak, dan sensasi kematian yang menakutkan memenuhi hati mereka. Boom! Tiba-tiba, cahaya pedang meledak di langit, menyerang kesengsaraan surgawi. Akibatnya, sebuah lubang raksasa robek menembus awan yang sangat besar. Dari awan itu, bisa terlihat betapa padatnya awan itu, yang membuat mereka semua putus asa. Kesengsaraan surgawi sangat marah dan mulai bergemuruh. Setelah itu, raungan binatang prasejarah terdengar. Suara mereka hampir mencabik-cabik jiwa orang. Saya tidak suka membuang-buang waktu untuk pemanasan Anda atau apapun. Mari kita langsung ke dalamnya. Longchen kemudian menyerang kesengsaraan surgawi dua kali lagi. Akibatnya, kedua serangan ini bahkan tidak berhasil menembus seluruh awan kesusahan. Itu terus tumbuh lebih tebal dan lebih kuat, tetapi tampaknya semakin marah oleh serangan Longchen. Tiba-tiba, awan kesusahan bergetar, dan pedang lima warna yang panjangnya ribuan mil menghujani dari langit. Turunnya pedang raksasa ini terkonsentrasi seperti hujan badai yang deras. Mereka langsung menutupi seluruh laut darah sungai surgawi. Tidak, pedang yang mengerikan ini sebanding dengan serangan dari yang mulia. Pakar biasa sama sekali tidak dapat memblokirnya, apalagi menyerapnya. Longchen, aku tidak akan melepaskanmu bahkan sebagai hantu. Gelombang serangan pertama saja sudah begitu menakutkan. Bagaimana ini merupakan kesengsaraan surgawi? Ini hanyalah hukuman surgawi. Setiap kilatan petir benar-benar merusak, sampai pada titik di mana ia tidak dapat diserap. Ahaha! Teriakan putus asa terdengar. Pakar ras binatang iblis dengan cepat dimusnahkan, dibunuh tanpa meninggalkan mayat. Hanya ahli tertinggi yang mampu memblokir pedang petir yang mengerikan ini. Namun, mereka terkejut saat mengetahui bahwa petir ini tidak hanya mengandung petir. Itu mengandung energi dari kelima elemen, logam, kayu, air, api, dan tanah. Setiap energi ini dengan gila-gilaan merobek tubuh fisik mereka. Jika kesengsaraan surgawi mereka seperti mata air pertumbuhan, maka kesengsaraan surgawi longchen seperti genangan racun yang mematikan. Kesengsaraan ini jelas bermaksud membunuh semua keberadaan tanpa memberi mereka kesempatan untuk bertahan hidup. Selamatkan aku, pakar biasa memohon untuk diselamatkan dan mendekati para pakar tertinggi. Untungnya, para ahli agung itu tidak menolak mereka. Selama mereka tidak mengancam keselamatan mereka dengan cara apapun, para ahli agung ini tidak keberatan membantu mereka. Meski begitu, kesengsaraan surgawi sekarang menjadi tempat kekacauan dan keputusasaan. Ceritan terdengar di mana kabut darah dan kilat bercampur. Ini adalah pembukaan pembantaian. Pakar ras binatang iblis dengan cepat membentuk kelompok demi keselamatan mereka sendiri. Mereka yang tidak dapat menemukan ahli agung untuk bersembunyi di bawah mati karena kesengsaraan surgawi. Di bawah pedang petir lima warna ini, bahkan ahli non-suprim terkuat pun hanya mampu mengblokir dua sebelum dibunuh jika mereka tidak bisa mendapatkan perlindungan dari orang lain. Pedang petir lima warna ini terlalu terkonsentrasi. Praktis tidak ada celah di antara mereka, membuat orang tidak punya waktu untuk istirahat. Pada saat ini, kekuatan raksasa mata dunia bawah ditampilkan sepenuhnya. Pedang petir itu hancur begitu saja saat bersentuhan dengan tubuhnya, tidak dapat menyakitinya sedikitpun. Kultifator binatang itu juga menakutkan. Manifestasinya muncul dan pedang petir itu dihancurkan olehnya. Dia hanya berdiri di sana tanpa bergerak. Pakar lain dari ras lain yang berhasil datang ke sini juga mampu bertahan tanpa hambatan. Mereka yang berani menyelinap ke tanah terlarang dari binatang iblis ini jelas memiliki kekuatan yang sangat besar. Hanya ahli ras binatang iblis yang dilempar ke dalam kekacauan. Melihat pemandangan ini, ahli tertinggi ras binatang iblis menyebar untuk melindungi rekan-rekan mereka dan tidak punya waktu untuk berurusan dengan ahli binatang non-iblis. Para ahli itu juga tidak repot-repot menyerang binatang iblis itu. Mereka hanya dengan dingin menyaksikan Longchen dan Kuntu. Bos, saya melihat Weng Tianhao. Dia bersembunyi di kejauhan, kirim Jiang Lei tiba-tiba. Jiang Lei juga mengalami kesengsaraan. Sebagai seorang kultifator petir dan dengan pengalaman yang telah ditransmisikan Lei linger kepadanya, darah tertingginya meletus begitu saja dan membentuk domain darah petir di sekelilingnya. Petir yang mendarat di atasnya diserap begitu saja. Tidak ada yang mengincarnya atau bahkan menatapnya. Oleh karena itu, dia mulai mengedarkan kekuatan petirnya untuk menyelidiki sekeliling dan secara tidak sengaja memperhatikan Weng Tianhao. Jiang Lei tidak mengenal Weng Tianhao, tetapi Longchen telah menunjukkan kepadanya gambar Weng Tianhao, Longkinian, Ji Wuming, Sembilan Dunia Bawah Luo Cha, Yin Changsheng, dan yang lainnya. Paling tidak, Jiang Lei harus tahu bahwa mereka adalah musuh bebuyutan dan harus siap secara mental. Jiang Lei tidak memperhatikan Weng Tianhao pada awalnya karena Weng Tianhao bersembunyi dengan sangat baik. Hanya ketika Jiang Lei menggunakan kekuatan spiritual dan kekuatan gunturnya untuk memeriksa sekeliling, persepsi spiritualnya memahami keberadaan Weng Tianhao. Anak kecil ini juga datang. Itu bagus. Abaikan dia untuk saat ini. Dia berguna bagiku, jawab Longchen. Tatapan Longchen terkunci pada kuntu, dan demikian pula, perhatian kuntu juga terkunci padanya. Sayapnya terbentang penuh, menutupi sebagian besar langit. Pedang petir yang tak terhitung jumlahnya jatuh di punggungnya dan hancur, kekuatan mereka langsung diserap. Faktanya, kekuatan kesengsaraan surgawi Longchen hanya dapat diserap sebagian oleh sebagian besar ahli. Lagi pula, mereka harus menolak bagian yang mengandung elemen beracun. Tapi kuntu bisa langsung menyerapnya seperti Longchen. Jelas, sama seperti Longchen, dia bukanlah eksistensi yang disukai oleh Tao Surgawi. Itu membuat bakatnya untuk secara langsung menyerap kesengsaraan surgawi. Adapun Leilinger, dia sudah lama siap untuk pesta ini. Oleh karena itu, dia telah terbelah menjadi miliaran tubuh yang tersebar di setiap sudut ruang ini, diam-diam menyerap petir dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba, cincin api muncul di belakang Longchen. Tatapan kuntu langsung berubah sedingin es, dan dia melipat sayapnya, bersiap untuk pertempuran. 3775. Saat cincin surgawi api Longchen muncul, kuntu memasuki kondisi pertempurannya. Niat membunuh meluap dari matanya, tetapi itu juga mengandung sedikit ketakutan. Sebelumnya, dia dan Longchen telah diserang oleh cahaya surgawi pada saat yang sama dan terluka parah. Cedera kuntu jelas lebih ringan. Bagaimanapun, dia adalah kun pengsejati. Tubuh fisiknya adalah bakat terbesarnya. Meskipun luka Longchen jelas lebih buruk darinya, kuntu tidak menyerang secara langsung. Dia akhirnya takut. Namun, dia tidak takut pada Longchen tetapi pada banyak ahli di sekitarnya. Dia saat ini tidak bisa lagi memandang rendah Longchen. Meskipun dia masih yakin bisa membunuh Longchen, dia juga tahu bahwa Longchen akan melawan dengan seluruh kekuatannya sebelum kematiannya. Dengan kata lain, bahkan jika dia bisa membunuh Longchen, dia harus membayar harganya. Jika ini terjadi, maka dia akan terluka lebih lanjut, dan para ahli dari ras lain mungkin memanfaatkan momen itu untuk menyerang. Tidak peduli seberapa percaya diri dia, dia tidak akan berani menghadapi begitu banyak ahli yang menakutkan saat dia terluka parah. Itulah mengapa meskipun mengetahui bahwa ini adalah kesempatan terbaiknya untuk membunuh Longchen, dia masih belum menyerang. Tetapi ketika cincin api ini muncul di belakang Longchen, dia melompat, berpikir bahwa Longchen sedang bersiap untuk bertarung. Namun, setelah memanggil cincin surgawi api, Longchen tidak melakukan apa-apa lagi. Seorang gadis berjubah putih duduk di dalam cincin surgawi api. Itu adalah Huo Linger. Huo Linger sedang membentuk segel tangan dan melantunkan mantra di dalam cincin surgawi. Dia sebenarnya melantunkan bagian pertama dari kitab suci nirvana. Jika sebelumnya, kekuatan spiritual Huo Linger tidak akan cukup untuk menggunakan kitab suci nirvana sendiri. Tapi setelah Bingpo memberi Huo Linger sumber energinya, Huo Linger mengalami transformasi total. Dia sekarang mampu secara mandiri menggunakan sebagian dari kitab suci nirvana. Saat dia melantunkan, kilat dunia bergetar sedikit. Api benar-benar terpisah dari rune petir dan bergabung ke dalam tubuh Huo Linger. Itu karena petir kesengsaraan surgawi ini mengandung kekuatan dari lima elemen. Karena Huo Linger telah menghabiskan banyak energinya ketika dia melepaskan teratai api pemusnahan dunia, dia dapat meminjam kekuatan kesengsaraan surgawi ini untuk mengisi kembali energi yang dihabiskan itu. Namun, energi api dalam petir ini tidak bisa langsung diserap. Hanya setelah pedang petir hancur barulah mereka tersedia. Sedikit demi sedikit, rune api ditarik ke arahnya. Dengan nutrisi dari energi api ini, Huo Linger direvitalisasi dan cincin api tumbuh. Apa yang tidak diharapkan Huo Linger adalah energi api dari kesengsaraan ini menjadi lebih murni dari yang dia bayangkan. Sumber energinya yang hilang pulih dengan cepat. Dia hampir berteriak kegirangan. Tetap tenang, tetap tenang. Sembunyikan kekuatanmu yang sebenarnya. Pertempuran sengit akan segera terjadi, peringatan Longchen dengan tergesa-gesa, takut dia akan menjadi gila. Huo Linger buru-buru menekan auranya yang meledak. Dia hanya melafalkan kitab suci nirvana dan menyerap energi ini, mengompresnya menjadi bola api kecil dan mengirimkannya ke ruang kekacauan utama sebagai penyimpanan. Energi api ini luar biasa murni dan bisa langsung diserap tanpa pencernaan. Begitu dia menyerapnya, itu langsung bergabung dengannya, berubah menjadi sumber energi. Jika dia menyerap terlalu banyak, tidak akan ada cara baginya untuk menekan auranya. Oleh karena itu, agar tidak terlihat terlalu mencolok, dia memadatkan energi ini untuk disimpan di masa mendatang. Namun, meski dia tidak secara langsung menyerap energi ini, proses kompresi masih menyebabkan dia menyerap sedikit kekuatannya secara otomatis. 90% dikompresi dan disimpan, tetapi 10% diserap secara otomatis. Dia tidak bisa menghentikannya. Huo Linger tidak tahu apakah api ini hanya memiliki karakteristik bawaan atau apakah itu karena kekuatan kitab suci nirvana yang menariknya ke arahnya. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi hal yang begitu baik. Dia mengumpulkan sebanyak mungkin energi api ini. Long Chen hanya memanggil cincin surgawi api dan membuat Huo Linger melantunkannya di dalamnya. Karena tidak terlihat istimewa, Kun Tu menjadi tenang. Kekhawatiran terbesarnya adalah Long Chen menyadari bahwa dia pasti sudah mati dan tiba-tiba melancarkan serangan bunuh diri padanya. Long Chen dengan dingin menatap Kun Tu. Dia saat ini mengedarkan energi ruang kekacauan utama untuk membantunya pulih. The Wood Foundation Divine Trees akhirnya bergetar. Di masa lalu, mereka memiliki begitu banyak energi kehidupan sehingga ketika dia perlu pulih, jumlah energi kehidupan yang diambil sangat kecil sehingga tidak menyebabkan perubahan apapun pada mereka. Namun, kali ini, luka-lukanya sangat parah sehingga daun dari Wood Foundation Divine Trees akhirnya mulai menguning. Long Chen tahu bahwa tubuhnya saat ini berada di antara alam Divine Lord dan Immortal King. Secara alami membutuhkan lebih banyak energi. Terlebih lagi, serangan yang baru saja dialami benar-benar aneh. Cederanya ini membutuhkan energi kehidupan yang sangat besar untuk disembuhkan. Namun, dia tidak takut dengan cedera semacam ini. Satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkan adalah cedera Grandao yang bahkan energi ruang kekacauan utama tidak berdaya melawannya. Meskipun pilar cahaya surgawi itu menakutkan, energi ruang primal chaos masih efektif dalam menyembuhkannya. Itu berarti itu bukan kekuatan Grandao. Sangat mungkin kekuatan gabungan dari miliaran bis venerates itu. Selama itu bukan energi dao surgawi, Longchen tidak takut padanya. Luka Longchen pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan kasat mata. Di saat yang sama, kecepatan pemulihan kuntu tidak kalah dengan miliknya. Melihat tubuh fisik mereka pulih begitu cepat, banyak ahli yang tersentak. Kesengsaraan surgawi yang mengerikan ini adalah sesuatu yang bahkan diperlukan oleh para ahli tertinggi untuk memfokuskan semua kekuatan mereka untuk bertahan hidup. Tapi keduanya benar-benar mengabaikannya dan benar-benar pulih dengan tenang di dalamnya. Ketika waktu sebatang Dupaber lalu, segalanya tidak lagi kacau. Binatang iblis tertinggi melindungi binatang iblis lain yang masih hidup. Karena itu, mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk berkumpul dan bergabung untuk menyerang pedang petir. Lagi pula, hanya dengan menghancurkan pedang petir, rune petir bisa diserap. Kalau tidak, hanya dengan menghindar, mereka tidak akan bisa menyerap apapun, dan kemudian mereka tidak akan bisa memurnikan kiesensi darah yang tergantung di udara. Alasan mereka mempertaruhkan hidup mereka untuk mengalami kesengsaraan di sini adalah untuk menyerap energi ini. Untuk sepenuhnya mengubah diri mereka sendiri, mereka hanya bisa habis-habisan. Namun, sebelum kesengsaraan ini dimulai, ada banyak sekali binatang iblis di sini. Hanya jumlah yang bisa dilihat oleh satu orang lebih dari satu triliun, apalagi yang lebih jauh. Namun sekarang, jumlahnya tidak lebih dari seratus juta. Hanya berkat puluhan ribu ahli agung mereka masih hidup. Kalau tidak, mereka sudah lama jatuh ke pedang petir. Setelah kekacauan, mereka mulai menguji pedang petir. Salah satu alasannya adalah agar mereka dapat menyerap lebih banyak petir, sementara alasan lainnya adalah untuk meringankan tekanan pada para ahli agung yang melindungi mereka, memberi mereka kesempatan untuk bernafas. Namun, saat mereka mulai menyerap petir ini, pedang petir lima warna tiba-tiba berubah warna. Mereka menjadi hitam dan menusuk dengan aura kematian. Boom! Seekor binatang iblis tertinggi menebas pedangnya ke pedang petir hitam, hanya untuk pedang hitam itu meledak, berubah menjadi bunga petir hitam raksasa. Menyerap dampaknya, ahli tertinggi itu langsung diledakkan kekejauhan. Adapun binatang iblis lain yang dijaga olehnya, mereka dimakan oleh bunga petir hitam itu, berubah menjadi kehampaan. Tidak. Melihat itu, para ahli ras binatang iblis berteriak putus asa. 3.776. Pedang petir lima warna menjadi hitam dan mengandung aura destruktif yang tak ada habisnya. Ketika mereka jatuh di antara orang-orang di sekitar, mereka tiba-tiba meledak, melepaskan kekuatan dahsyat yang bahkan menghancurkan hukum Tau Surgawi. Pedang hitam meledak satu demi satu, setiap ledakan membentuk riak kematian. Selain energi logam, kayu, air, api, dan bumi, ada juga kekuatan pemusnahan. Itu bahkan mampu menghancurkan hukum langit dan bumi. Sebelum ini, pedang petir adalah serangan garis lurus. Tapi sekarang, mereka menjadi bom. Setiap pedang kilat melepaskan domain kematian. Para ahli binatang iblis tidak lagi bisa melawan. Bahkan senjata mereka dihancurkan oleh petir hitam. Akibatnya, keberadaan mereka terhapus. Tubuh dan jiwa mereka dimusnahkan. Bahkan para ahli agung mengalami kesulitan untuk bertahan hidup sekarang. Karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk menjaga orang lain lagi, kesengsaraan Surgawi ini langsung menjadi neraka hitam. Itu seperti rumah jagal dari Tau Surgawi, gelap dan berdarah. Bahkan yang mulia dari binatang iblis yang menonton dari luar pun terkejut. Kesengsaraan Surgawi macam apa ini? Itu tidak memberi orang kesempatan untuk bertahan hidup. Itu jelas ingin membunuh semua orang. Mereka telah hidup bertahun-tahun dan telah melihat semua jenis kesengsaraan Surgawi yang kejam. Namun, itu semua hanyalah uji coba dengan peluang sukses yang tinggi. Kesengsaraan semacam itu hanya memusnahkan yang lemah, meninggalkan yang kuat untuk bertahan hidup. Namun, kesengsaraan yang sebenarnya tidak memiliki energi kehidupan sedikit pun, hanya ada energi destruktif yang tak ada habisnya. Apalagi murid-murid itu, bahkan orang tua seperti mereka pun ketakutan karenanya. Mereka tidak bisa melihat harapan untuk bertahan hidup. Ini tidak bisa dilanjutkan. Bunuh manusia itu, tiba-tiba, salah satu yang mulia berteriak keras, suaranya menembus jauh ke dalam kesengsaraan Surgawi. Pakar lain di luar memandangnya dengan neri. Boom! Akibatnya, seberkas cahaya terbang keluar dari kesengsaraan Surgawi, menyerang orang yang berteriak. Orang ini adalah yang mulia, tetapi telah dikurung oleh kesengsaraan Surgawi, dia tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Dia hancur berkeping-keping. Tubuhnya meledak, tapi dengan sangat cepat, sosok lain muncul. Itu adalah orang yang baru saja dibunuh. Melihat ini, para ahli di sekitarnya menghela nafas legah. Orang ini telah mengorbankan klon untuk berteriak, tapi itu sangat berharga. Teriakan orang itu benar-benar membuat mereka takut sekarang. Tidak diizinkan untuk berbicara sembarangan selama kesengsaraan. Satu kata yang salah dan murka langit akan menimpa mereka. Boom! Namun, saat itu, tombak petir lainnya keluar dari kesengsaraan Surgawi, melintasi jarak yang sangat jauh untuk menusuk tubuh orang itu. Semua orang terkejut. Klon telah terbunuh dan itu seharusnya cukup untuk memuaskan karma. Tapi di depan tatapan neri yang tak terhitung jumlahnya, yang mulia itu sekali lagi dibunuh. Kali ini, tidak ada tubuh lain yang muncul. Dia benar-benar mati. Kesengsaraan Surgawi ini terlalu menakutkan. Bahkan klon pun tidak bisa mengelabui. Mereka semua ngeri. Mereka bahkan belum pernah mendengar tentang kesengsaraan Surgawi seperti itu. Hukuman Surgawi tidak begitu mudah tertipu. Gangguan apapun dalam hukuman Surgawi harus dibayar mahal. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, tidak ada yang berani mengambil risiko memprovokasi kesengsaraan Surgawi. Namun, di masa lalu, beberapa orang berteriak ke arah kesengsaraan Surgawi, dan jika mereka memiliki klon, mereka selalu dapat mengorbankannya untuk menenangkan kesengsaraan Surgawi. Tapi kali ini, langkah ini gagal. Bahkan tubuh aslinya dibunuh dengan tiruannya. Banyak orang menjadi hijau karena teror. Untungnya, orang ini terbunuh dalam satu gerakan. Jika dia selamat, kesengsaraan Surgawi akan langsung berubah dari kesengsaraan Immortal King ke kesengsaraan yang mulia. Kemudian semua orang, termasuk mereka, akan diselimuti oleh kesengsaraan dan dibunuh. Jika begitu banyak yang mulia mengalami kesengsaraan kolektif, bagian dunia ini akan musnah, dan semua makhluk hidup diatasnya akan dihancurkan. Semuanya, serang longchen. Selama dia terbunuh, tingkat kesengsaraan Surgawi akan turun drastis. Kalau tidak, kita semua akan mati. Tiba-tiba, jeritan tajam terdengar. Teriakan yang satu ini menyebabkan ahli yang tak terhitung jumlahnya memandang longchen dengan bermusuhan. Wang Tianhao. Begitu longchen mendengar suara ini, dia tahu siapa itu. Orang ini bersembunyi di kegelapan. Dia benar-benar berpikir bahwa longchen tidak memperhatikan dan mendorong binatang iblis untuk menyerangnya. Setelah itu, sabar minghong longchen muncul di tangannya. Petir mengalir di sekelilingnya dan tatapannya menyapu semua orang. Dia dengan dingin berkata, Dia benar. Jika Anda membunuh saya, kesengsaraan Surgawi ini akan menurunkan level dan menjadi kesengsaraan kunpeng. Mungkin lebih banyak orang akan bertahan hidup dengan cara itu. Jika Anda menginginkan hidup saya, datanglah. Semuanya, serang bersama. Jangan buang waktu lagi, atau kesengsaraan Surgawi akan terus bertambah kuat. Tidak peduli seberapa kuat dia, jika kita semua menyerang bersama, dia pasti mati. Pakar ras binatang iblis meraung dan mulai mendekati longchen. Namun, mereka dengan cepat berhenti, merasa tercengang. Mereka menemukan bahwa hanya sejumlah kecil orang yang benar-benar bergerak. Mayoritas orang tidak bergeming. Binatang iblis ini menatap tak percaya pada para ahli itu. Kuntu tidak bergerak dan begitu pula under wartai jayan. Para ahli dari berbagai ras semuanya diam. Bahkan di antara ras binatang iblis, mayoritas hanya berfokus pada menghalangi kesengsaraan Surgawi. Mereka sepertinya tidak berniat menyerang. Yang lemah selalu menjadi batu loncatan bagi yang kuat, jadi tidak ada yang peduli dengan kematianmu. Kami hanya ingin melihat keberadaan seperti apa kesengsaraan Surgawi terkuat itu. Kesengsaraan Surgawi adalah ujian di mana yang lemah disingkirkan. Semakin kuat kesengsaraan, semakin besar manfaatnya. Kesengsaraan Surgawi selalu adil. Selama Anda bisa hidup, semakin banyak Anda membayar, semakin banyak yang Anda dapatkan. Semut sepertimu harus tutup mulut. Anda hanya bisa mewakili diri Anda sendiri. Jangan mencoba memberitahu orang lain apa yang harus dilakukan. Jika Anda tidak dapat melakukan apapun sendiri, maka mati saja. Pada saat ini, kultifator binatang berbicara. Suaranya seperti ribuan yang bergabung menjadi satu. Itu bergema berulang kali, dan bahkan dalam kesengsaraan ini, itu menyebar jauh dan luas. Ketika binatang iblis mendengar itu, yang mulai bergerak jatuh ke dalam keputusasaan. Satu-satunya harapan mereka adalah agar Longchen mati dan kesengsaraan Surgawi melemah. Itulah satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup. Namun, dari sudut pandang para ahli yang sebenarnya, mereka hanya berharap kesengsaraan itu semakin kuat. Itu akan memungkinkan mereka untuk mendapatkan lebih banyak manfaat. Apakah itu pedang petir lima warna atau pedang petir hitam, mereka sangat membantu para ahli yang sebenarnya untuk maju. Mereka terkejut dengan betapa bermanfaatnya itu. Itu benar-benar berbeda dari saat mereka mengalami kesengsaraan di masa lalu. Menyerap petir ini memungkinkan mereka untuk menyerap lebih banyak tidara esensi yang tersebar di seluruh lautan darah sungai Surgawi, memperkuat tubuh fisik mereka. Selain itu, karena semakin banyak orang yang meninggal di sini, semakin sedikit orang yang bersaing dengan mereka untuk mendapatkan energi ini. Faktanya, bahkan di antara anggota ras binatang iblis yang kuat, mereka berharap lebih banyak orang mati sehingga mereka bisa mendapatkan lebih banyak manfaat. Yang lebih lemah, yang tidak percaya diri untuk melewati kesengsaraan ini, tidak memiliki harapan sekarang. Pemikiran mereka berlawanan dengan apa yang dipikirkan mayoritas. Tidak ada kesempatan untuk itu menjadi kenyataan. Adapun Longchen, dia tetap tidak takut sejak awal. Sepertinya dia sudah lama mengharapkan semua ini. Dia hanya memegang Saber Minghong. Dia tidak menyimpannya karena dia tahu bahwa pertempuran yang sebenarnya akan segera dimulai. Saat itu, kesengsaraan terbelah. Rantai petir raksasa turun dari atas sembilan langit, menembus kehampaan dan memasuki lautan darah. Setelah itu, sosok raksasa diseret keluar dari lautan darah. Ketika mereka melihat sosok-sosok itu, bahkan pupil kuntu pun menyusut menjadi seujung jarum. Itu adalah, kerangka bis venerate. Rahang para ahli ras binatang iblis jatuh. Mereka semua gemetar ketakutan. 3.777. Satu demi satu sosok seukuran gunung diseret keluar dari lautan darah oleh rantai kesengsaraan surgawi. Orang-orang sangat ketakutan sehingga jiwa mereka hampir meninggalkan tubuh mereka. Mungkinkah? Bukan hanya lautan darah. Rantai petir menembus kehampaan, langsung merobek tanah di luar laut dan menyeret mayat keluar. Bahkan binatang iblis di luar masa kesengsaraan merasa ngeri dan bahkan tidak berani bergerak. Mereka membiarkan rantai petir itu menyeret mayat keluar dari tanah. Ketika kesengsaraan surgawi mengikat kerangka, kekuatan petir mengalir melalui tulang mereka. Setelah itu, saat rune petir muncul di atas tulang, rune bawaan mereka juga diaktifkan. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mengangkat kepalanya dan merauh. Raungannya mengguncang langit. Itu kemudian melebarkan sayap tulangnya, dan nyala api benar-benar keluar darinya, menyulut kubah langit. Itu benar-benar dihidupkan kembali oleh kekuatan petir. Ini adalah ras Phoenix surgawi yang abadi. Seorang ahli agung berteriak kaget. Meskipun binatang itu sudah direduksi menjadi kerangka, berdasarkan auranya, masih mungkin untuk mengenali identitasnya. Phoenix surgawi membuka mulutnya. Petir dan api bercampur dan keluar darinya, menyerang para ahli yang mengalami kesengsaraan. Namun, saat api itu terbang keluar, mereka berubah menjadi rune dan melayang ke arah Huolinger. Huolinger sedang melantunkan kitab suci nirvana, dan energi api dunia berkumpul ke arahnya. Meski begitu, petir dari serangan Phoenix surgawi masih membuat beberapa ahli agung terbang. Binatang iblis yang lebih lemah di bawah perlindungan mereka langsung dilenyapkan. Satu demi satu binatang iblis kuno dihidupkan kembali, raungan mereka mengguncang langit. Mereka mulai menyerang semua orang yang mengalami kesengsaraan. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat semua kerangka itu menyerang, bahkan pakar tertinggi pun ketakutan. Mereka adalah nenek moyang mereka, tetapi mereka benar-benar harus menghadapinya seperti ini. Split the Heaven 1, Longchen menembus kepala salah satu binatang purba itu, langsung menghancurkan inti kristal di kepalanya. Boom! Seperti yang diharapkan Longchen, inti kristal adalah sumber sebenarnya dari kekuatan mereka. Begitu intinya dihancurkan, kerangka itu meledak, hancur menjadi bubuk. Krone petir di dalamnya meledak. Benar-benar kekuatan guntur. Leilinger sangat senang. Begitu salah satu dari binatang purba ini terbunuh, kekuatan petir yang menggerakkan mereka dilepaskan. Dia kemudian merasakan kekuatannya melonjak gila-gilaan hanya dengan menyerap energi ini. Kamu terus diam-diam menyerap energi. Jaga jarak dari kuntu, raksasa mata dunia bawah, dan kultifator binatang buas itu. Jangan sampai diperhatikan oleh mereka, perintah Longchen dengan hati-hati. Jika Leilinger tidak dekat dengan mereka, mereka akan kesulitan memperhatikannya. Dia telah berubah menjadi jutaan dan jutaan naga petir kecil yang tersembunyi di dalam kehampaan, dan naga petir itu diam-diam menyerap rune yang terbuka. Menuai tanpa menabur jauh lebih efisien dibandingkan menghancurkan rune itu sendiri. Tiba-tiba, hati Longchen bergetar. Dia secara naluriah mengelak ke samping, dan pedang petir melewati ruang yang baru saja dia masuki. Pedang petir menembus lubang melalui kehampaan. Sayangnya, dua binatang iblis tertinggi tidak dapat mengelak tepat waktu dan dimakan oleh lubang itu. Mereka berteriak, berusaha melarikan diri dari lubang hitam. Tapi kekosongan itu tertutup rapat, dan sosok mereka menghilang. Semua orang neri dengan ini. Saat itu, binatang yang melepaskan pedang petir itu menyerang Longchen. Binatang raksasa ini dikelilingi oleh paku petir. Itu seperti landak dengan dua kepala. Namun, karena kekurangan darah dan daging, sulit untuk mengatakan apa sebenarnya bentuk kehidupan ini. Meski begitu, serangan yang baru saja dilepaskannya benar-benar menakutkan. Tidak baik, melihatnya bergegas ke arahnya dengan tubuhnya yang menggembung dengan cepat, ekspresi Longchen tiba-tiba berubah. Saat sayap petir muncul di punggungnya, dia mengayunkan pedangnya dan mundur. Boom! Pedang Longchen menghantam landak, menyebabkannya meledak. Tapi paku-pakunya melesat ke segala arah seperti tombak yang menembus surga. Masuk! Puluhan ribu paku terbang di udara. Dalam kekacauan, tidak ada tempat untuk menghindar. Ada juga binatang iblis purba lainnya. Paku petir mengamuk, tidak diketahui berapa banyak ahli yang diserang oleh mereka dan berubah menjadi debu. Bahkan para ahli tertinggi tidak dapat menolak. Bukan hanya ahli tertinggi yang terbunuh oleh serangan itu. Bahkan binatang iblis abadi yang terkena paku itu juga diledakkan. Beberapa dari mereka ditusuk kepalanya dan mati. Setelah mereka dihancurkan, rune bawaan mereka sendiri akan tersebar. Kadang-kadang orang bahkan bisa melihat rune lengkap yang tidak rusak di intinya. Rune lengkap itu membuat binatang iblis gila dengan keinginan. Mereka menjadi gila, berebut rune itu. Mereka bahkan rela mempertaruhkan hidup mereka. Harus diketahui bahwa rune itu adalah kemampuan surgawi bawaan dari bis venerate. Jika para ahli di sini dapat memahaminya, mereka akan memiliki potensi yang tidak terbatas. Dan bahkan jika mereka tidak dapat menyerapnya, dengan mengukirnya ke dalam jiwa mereka, mungkin mereka dapat menggunakannya untuk mengintip ke dalam rahasia seni surgawi yang abadi. Bahkan jika mereka tidak mendapat keuntungan, mereka bisa menjual rune itu untuk kekayaan yang luar biasa. Mungkin mereka bahkan bisa menukarnya dengan define rune yang bisa mereka gunakan. Jadi, rune ini adalah harta tak ternilai yang membuat mereka gila. Karena itu, mereka sama sekali melupakan ancaman kematian. Nenek moyang ini berada di bawah kendali kesengsaraan surgawi. Mereka bukan lagi keluarga. Semuanya, bunuh mereka dan ambil rune mereka, teriak satu orang yang memimpin. Namun, orang hanya mendengar suaranya dan bukan pembicaranya. Dalam kekacauan itu, orang mengira itu dilakukan oleh binatang iblis. Tapi itu sebenarnya diteriakkan oleh Weng Tianhao yang tersembunyi. Weng Tianhao sangat jahat. Dia memiliki tubuh petir surgawi. Dan seperti Lei Linger, dia tersembunyi di dalam kilat dan kehampaan, diam-diam mendapat untung. Dia sesekali meneriakkan beberapa patah kata untuk menyemangati para demonik bis. Juga, dia sengaja mengubah suaranya. Bahkan fluktuasi spiritualnya meniru ras binatang iblis, jadi dia memiliki kepercayaan diri untuk bersembunyi dari semua orang. Sayangnya, dia tidak tahu bahwa dia sudah lama diperhatikan oleh Jiang Lei. Selain itu, bahkan jika Jiang Lei tidak memperhatikannya, tidak mungkin Lei Linger tidak memperhatikannya. Mengikuti pengingat ini, binatang iblis ini menjadi lebih gila lagi. Krone warisan ini bahkan lebih penting daripada hidup mereka. Jika mereka bisa mendapatkannya, bahkan jika ras mereka tidak cocok dengannya, mereka selalu bisa menukarnya dengan yang lain. Membunuh binatang iblis itu menjadi gila. Manifestasi mereka meletus, dan ki darah mereka menyala. Mereka tidak lagi menahan diri sama sekali. Mereka habis-habisan melawan binatang iblis abadi yang menakutkan ini. Memegang Saber Minghong, Longchen mengaktifkan cincin surgawi dan armor pertempuran enam bintangnya. Dia juga dalam bahaya sekarang. Ratusan binatang iblis abadi menyerangnya. Selain itu, Longchen menemukan bahwa binatang iblis purba ini memperlakukannya secara berbeda. Ketika mereka menyerang orang lain, serangan mereka tidak begitu ganas. Hanya terhadapnya mereka tampak gila, bahkan rela meledakkan diri hanya untuk menjatuhkannya. Itu memberinya firasat buruk. Sepertinya dia bermain terlalu berlebihan kali ini. Dia mungkin tidak dapat mengambilnya kembali. Yang terburuk, Longchen merasakan bahwa aura kuntu naik dengan gila-gilaan. Kesengsaraan surgawi ini sangat bermanfaat baginya. Ini tidak baik, kamu akan mati di tangan bocah kunpeng itu seperti ini. Aku akan mengajarimu kemampuan menelan surga, melahap bumi. Anda harus melewati kesengsaraan ini. Tiba-tiba, suara ahli naga terdengar di kepala Longchen. 3778. Longchen senang mendengar suara ahli naga, tapi dia sedikit kecewa dengan apa yang dikatakannya. Maksudmu aku akan mati melawan kuntu? Longchen tidak bisa mempercayai telinganya. Meskipun dia tidak terkalahkan, dia yakin bisa mengalahkan siapapun di dunia yang sama. Itu bukanlah kesombongan tetapi kepercayaan diri yang datang dari kemenangan melalui pertarungan dan perjuangan tanpa akhir. Untuk ahli naga mengatakan bahwa Longchen akan mati melawan kuntu, semangat kompetitifnya langsung tersulut. Jika aku mengatakan dia, apakah kamu akan segera membuang nyawamu untuk mengalahkannya? Tanya ahli naga. Saya tidak percaya bahwa saya akan kalah darinya, kata Longchen, menatap kuntu yang jauh. Jika kamu melawannya, kamu akan seimbang. Siapa yang hidup dan siapa yang mati akan tergantung pada takdir. Tapi seiring berjalannya waktu, dia menyerap darah esensi di sini, merangsang tubuh fisiknya. Kekuatannya terus meningkat. Adapun anda, apa yang telah kamu peroleh? Tanya ahli naga. Saya, Longchen terkejut menemukan bahwa ketika petir memasuki tubuhnya, tidak ada peningkatan yang nyata dalam kekuatannya. Pada awalnya, dia berasumsi bahwa kesulitan dalam kesengsaraan terlalu rendah. Oleh karena itu, dia berasumsi bahwa akan ada efek yang lebih baik nantinya. Namun, sepertinya ahli naga itu mengatakan bahwa ada masalah. Dalam kesengsaraan masa lalu anda, meskipun kesengsaraan surgawi ingin membunuh anda, anda masih akan mendapatkan beberapa keuntungan. Itu adalah hukum kesusahan surgawi yang tidak dapat diubah. Bahkan kesengsaraan ras naga saya atau kesengsaraan ras kunpeng membawa manfaat bagi orang yang mengalami kesengsaraan. Tetapi kesengsaraan anda saat ini berbeda. Itu tidak menguntungkan anda. Kesengsaraan surgawi anda telah sepenuhnya berubah menjadi kehancuran murni tanpa makanan. Saat anda mengatakan bahwa anda akan menggulingkan dunia ini dan menciptakan dunia anda sendiri, sudah diatur bahwa kesengsaraan surgawi anda tidak lagi memberi manfaat apapun bagi anda. Kesengsaraan surgawi hanya akan berusaha membunuhmu, kata ahli naga itu. Saya tidak mengerti. Saya telah mengatakan hal serupa sebelumnya, tetapi kesengsaraan surgawi tidak pernah berubah. Kenapa sekarang berbeda, tanya Longchen, kepalanya berdengung. Itu karena, di masa lalu, kamu tidak memiliki kekuatan yang diperlukan, jadi kesengsaraan surgawi mengabaikan kata-katamu. Tetapi sekarang, anda terinfeksi terlalu banyak karma. Anda sudah mulai mendapatkan kekuatan untuk menentang surga, dan kesengsaraan surgawi takut pada anda. Bahkan jika anda berhasil melewati kesengsaraan ini, paling banyak anda akan menemukan bahwa alam anda telah berhasil menembus. Tetapi tidak seperti sebelumnya, anda tidak akan dapat menggunakan kekuatan petir untuk meredam tubuh anda dan membuatnya mengalami transformasi total. Orang lain akan maju dengan pesat, sementara anda akan terjebak di tempat anda berada. Sekarang, apakah anda menerima apa yang saya katakan tentang anda mati untuk bocah kunpeng itu, tanya ahli naga. Hati Longchen tenggelam, jika ini benar, jika dia tidak bisa mendapatkan keuntungan dari kesengsaraan surgawi, tidak lama lagi dia akan mati karena kesengsaraan surgawi. Ras nagaku, ras kunpeng, dan beberapa pakar ras campuran lainnya memiliki keinginan untuk menentang surga. Kita hidup dan menentang surga untuk menerobos batasan hukum dan aturan dunia, memungkinkan kita untuk bebas. Meskipun kesengsaraan surgawi kita menakutkan, dengan kemungkinan kematian yang tinggi, kita akan selalu berubah jika kita melewati kesengsaraan itu. Kekuatan kita akan tumbuh secara eksplosif. Ini berbeda untuk anda sekarang. Anda tidak ingin bebas atau berada di atas hukum. Tidak, anda ingin menghancurkannya. Anda ingin membuat hukum anda sendiri. Saat ini anda adalah eksistensi yang mematikan untuk kesengsaraan surgawi. Itu akan menggunakan segala cara yang diperlukan untuk membunuhmu. Karena inilah kesengsaraan ras kunpeng dimakan oleh kesengsaraan anda, dan mengapa bahkan kerangka ras binatang iblis digunakan oleh kesengsaraan surgawi. Lebih-lebih lagi, ini baru permulaan. Kesengsaraan yang bahkan lebih mengerikan akan datang. Meskipun roh petir anda akan sangat mendapatkan manfaat, tidak peduli seberapa besar kekuatannya tumbuh, itu bukanlah kekuatan anda. Itu sebabnya anda harus memikirkan cara untuk mendapatkan keuntungan dari ini juga, kata ahli naga itu. Kalau begitu terima kasih banyak, senior. Longchen tidak mengharapkan hal-hal berkembang ke titik ini. Kesengsaraan surgawi tidak lagi membiarkannya tumbuh, tetapi kuntu berkembang pesat di dalamnya. Sama seperti itu, sudah pasti bahwa Longchen tidak akan menjadi tandingan kuntu di masa depan. Lagi pula, tanpa maju ke alam Immortal King, dia tidak akan berani memanggil Seven Star Battle Armor. Seven Star Battle Armor sangat kuat sehingga dia takut tubuhnya tidak akan mampu menahannya. Awalnya, dia berharap tubuh fisiknya ditingkatkan melalui kesusahan ini. Itu akan menjadi dasar untuk mengondensasi Seven Star Battle Armor. Tapi perubahan mendadak ini membuatnya panik. Saya tidak tahu apakah ini akan berhasil, tetapi krisis Anda saat ini harus ditangani. Saya akan mentransmisikan kemampuan menelan surga, melahap bumi, kata ahli naga. Aku sudah mengetahuinya. Longchen tiba-tiba memikirkan teknik ini. Dragon Bone Evil Moon telah mengajarkannya kepadanya. Itu tidak lebih dari versi yang dangkal. Swallow the Heaven, Defor the Earth yang sebenarnya tidak mengharuskan menelan target ke dalam perut. Jangan berdebat, hampir tidak ada waktu lagi, kata ahli naga itu dengan sedikit cemas. Longchen buru-buru fokus mendengarkan. Setelah itu, sisik naga tiba-tiba menutupi tangannya, dan dia membentuk segel tangan. Saat dia melakukannya, kabut emas melayang keluar dari tubuhnya, berubah menjadi naga raksasa di belakangnya. Itu adalah naga emas bercakar lima. Saat perlahan membuka mulutnya, langit dan bumi runtuh menjadi pusaran raksasa. Alhasil, kekuatan ledakan langit dan bumi dilahap oleh mulut naga seperti ikan paus yang menghirup air. Naga emas menelan langit dan melahap bumi. Sementara itu, tubuh Longchen mulai berderak saat energi tak berujung mengalir ke dalam dirinya. Rasanya tubuhnya akan meledak. Energi ini sangat kacau. Ada kekuatan petir, energi darah esensi, energi jiwa darah, serta berbagai rune dan fragment. Mereka semua diserap ke dalam tubuhnya. Rasanya seperti tanah longsor bergulir di dalam tubuhnya. Kekuatan ledakan ini kemudian mengalir melalui anggota tubuh dan tulangnya. Kulitnya mulai membengkak saat kekuatan mendidih. Senior, apakah ini benar-benar akan berhasil? Energi ini mencemari darah nagaku, seru Longchen. Saat ini, hal seperti itu tidak bisa diganggu. Tetap hidup lebih penting. Ada pun ketidakmurnian itu, seharusnya. Sebentar lagi, Anda akan mengerti. Rasa sakit yang hebat menghantam tubuh Longchen. Kekuatan kekerasan ini tidak menyehatkan tubuhnya. Seolah-olah mereka mencoba untuk menghancurkannya. Longchen buru-buru mengedarkan darah esensi naga aslinya, menyerap energi campuran itu dan mengeluarkan bagian yang merusak. Betapa bodohnya, darah esensi murni sedang dirusak olehmu. Longchen, aku melebih-lebihkanmu. Anda idiot. Ketika Kun Tu melihat Longchen menyerap energi langit dan bumi, ekspresi Kun Tu tenggelam. Meskipun dia memandang rendah Longchen, dia sangat tertarik dengan darah esensi naga asli Longchen. Di dunia ini, satu-satunya hal yang layak dia melahapnya adalah darah esensi naga sejati. Namun, dengan menyerap semua energi ini, Longchen mencampurkan darah esensi naga sejati dengan aura miliaran bis venerates. Akibatnya, darah esensi naga yang sebenarnya akan terkontaminasi, dan Kun Tu tidak bisa lagi melahapnya. Kun Tu memiliki garis keturunan kunpeng yang paling murni, jadi dia secara alami tidak akan melahap garis keturunan lainnya. Dia hanya menyerap kekuatan petir dan terus memperkuat tubuh fisiknya. Jadi, melihat Longchen menyerap semua garis keturunan campuran ini, dia terkejut, marah, dan sedih. Dia sudah lama memandang darah esensi Longchen sebagai hartanya. Tiba-tiba, suara ledakan datang dari tubuh Longchen. Energi Valet Blutki melonjak seperti lava yang mengamuk dan menyehatkan tubuhnya. Setelah itu, tubuh fisiknya dengan cepat tumbuh lebih kuat, dan auranya mengguncang kehampaan. Tekanan yang dia berikan semakin menakutkan, menyebabkan semua orang melompat kaget. Tiba-tiba, binatang iblis abadi meraung serempak. Mata layu mereka tiba-tiba menyala dengan cahaya aneh. Meskipun tidak lebih dari kerangka, mereka tampaknya telah dikaruniai roh. Longchen, kembalikan hidupku. Tiba-tiba, salah satu binatang iblis abadi itu berbicara dan menyerang Longchen, cakar tajamnya merombek kekosongan. Udara kebencian yang luar biasa datang darinya. 3.779 Binatang iblis purba benar-benar berbicara. Itu membuat semua orang melompat. Meskipun binatang iblis ini menakutkan, mereka tetap tidak lebih dari mayat yang dikendalikan oleh kesengsaraan surgawi. Tapi sekarang, seolah-olah binatang iblis abadi ini telah hidup kembali. Aura kebencian keluar dari mereka saat mereka menyerang Longchen. Mereka memandang Longchen seolah-olah dialah yang telah membunuh ayah mereka. Reinkarnasi jiwa menjadi mayat, Longchen terkejut. Dia kemudian melihat sosok humanoid di atas binatang iblis purba itu. Sepertinya roh Yuan manusia yang memelototinya dengan kesal. Merasakan auranya, Longchen memperkirakan bahwa itu adalah jenius surgawi tertinggi yang kuat. Mayat binatang iblis abadi ini entah bagaimana telah bergabung dengan jiwa jenius surgawi ini. Pada saat ini, Rune pada kerangka itu menyala penuh, dan dia menyerang dengan aura apokaliptik. Yang lain semua ngeri dengan pemandangan ini. Fenomena seperti itu bahkan tidak tercatat dalam teks sejarah. Itu benar-benar aneh. Itu adalah makhluk hidup berbentuk banteng dengan kuku yang menghentak di udara. Tanduknya menyala, dan menghancurkan dunia seperti meteor, langsung mencapai Longchen. Pada saat ini, pembuluh darah di lengan Longchen menonjol seperti ular yang bergoyang. Setelah menyerap begitu banyak energi darah esensi campuran itu, kekuatan Longchen telah meningkat secara gila-gilaan. Dia menebas sabar Minghong dengan ganas. Boom! Ledakan yang mengguncang surga mengguncang seluruh dunia. Tanduk banteng raksasa kemudian jatuh ke tanah. Longchen telah memutuskannya. Adapun sisa banteng, itu dikirim jatuh kembali oleh serangan Longchen. Betapa kuatnya. Longchen terkejut. Dia tidak menyangka kekuatannya tiba-tiba naik ke level seperti itu. Apakah kemampuan surga we swallow the heaven, de for the earth, ras naga sejatiku adalah sesuatu yang bisa kau bayangkan. Setelah melahap darah esensi dari begitu banyak binatang iblis, meskipun kamu telah mencemari darah nagamu, kekuatanmu sekarang telah meningkat lebih dari 10 kali lipat dalam waktu singkat ini, kata ahli naga itu dengan bangga. Boom! Longchen hendak menjawab ketika dia mendengar ledakan besar lainnya, dan kekuatan yang menakutkan menghempaskannya kembali. Bentuk kehidupan banteng itu benar-benar meledak sendiri. Akibatnya, jiwa jenius surgawi tertinggi lenyap bersamanya. Esensi jiwa orang itu telah digabungkan ke dalam mayat oleh kesengsaraan surgawi. Pakar tertinggi sendiri tahu bahwa dia sudah mati. Kesengsaraan surgawi hanya memberinya kesempatan untuk membalas dendam. Melihat bahwa dia tidak bisa membunuh Longchen, dia langsung meledakkan diri hanya untuk menyakiti Longchen. Semakin banyak binatang iblis abadi yang dianugerahi jiwa, aura mereka benar-benar berubah. Karena mereka memiliki hati nurani mereka sendiri sekarang, mereka segera menyerang Longchen. Tidak lebih dari sekelompok roh pendendam yang mati. Mengapa saya harus takut? Longchen memegang Saber Minghong. Merasakan kekuatan tak berujung di dalam tubuhnya, niat bertarungnya melonjak. Saber Minghong berteriak saat menyerang. Satu demi satu binatang iblis abadi dikirim jatuh kembali, sementara beberapa dari mereka langsung dibunuh oleh satu serangan. Tubuh Longchen masih bengkak, kakinya dua kali lebih tebal dari biasanya, dan setiap gerakannya menyebabkan kidarahnya mengaung. Seolah-olah dia memiliki sumber kekuatan yang tidak ada habisnya. Setelah membunuh binatang iblis itu, Longchen menyerap lebih banyak darah esensi. Tubuh fisiknya dengan cepat menguat. Glutki yang keras ini sulit dikendalikan, tetapi kekuatan yang sangat besar membuat Longchen merasa seperti penguasa 10 ribu tau. Merasa hebat, dia bertarung semakin sengit. Tidak peduli bagaimana binatang iblis abadi itu menyerangnya, mereka dikirim terbang kembali satu per satu. Longchen menyerap darah esensi, sementara Leilinger menyerap petir. Adapun Huolinger, dia menyerap rune api di petir. Mereka semua tumbuh dengan cepat. Tiba-tiba, kekosongan terbelah, dan sepasang sayap raksasa naik ke langit. Binatang iblis abadi yang tak terhitung jumlahnya dikirim terbang. Beberapa tubuh mereka meledak, berubah menjadi rune petir. Kuntu, teriakan kaget terdengar. Kuntu tiba-tiba melepaskan serangan seperti itu. Sayapnya seperti pedang yang membantai binatang iblis itu. Kuntu kemudian mengulurkan cakar, langsung menghancurkan salah satu binatang iblis itu. Semua orang terkejut dengan ini. Dia memusnahkan keberadaan yang menakutkan tanpa usaha sedikitpun. Campur tangan Kuntu menarik masa binatang iblis abadi melawannya. Bahkan mereka yang dikendalikan oleh para jenius surgawi tertinggi menyerangnya. Dia sebenarnya menyerang mereka lebih cepat dari Longchen. Semua orang dikejutkan oleh kekuatannya yang luar biasa. Namun, orang-orang dengan cepat bereaksi. Boom. Selanjutnya yang bergabung adalah kultifator binatang. Dia memanggil manifestasinya, dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya meraung di dalamnya. Saat sayap menyebar di punggungnya, tangannya berubah menjadi cakar yang tajam. Setelah itu, tanduk tumbuh dari kepalanya, dan taring keluar dari mulutnya. Yang paling menakutkan dari semuanya, ekor yang tajam juga tumbuh dari pantatnya. Pada saat yang sama, bercak muncul di kulitnya. Beberapa daerah berbulu, beberapa diskalakan. Bahkan ada taji tulang yang aneh di beberapa bagian kulitnya. Dia menjadi bentuk kehidupan yang benar-benar aneh. Dia mengaum. Itu seperti gabungan auman harimau dan singa, dan gelombang suara eksplosif menyebar ke seluruh langit. Dengan kepakan sayapnya, dia menembak ke arah salah satu binatang iblis abadi itu seperti sambaran petir. Boom. Tiba-tiba, dia membuka mulutnya, dan cahaya merah melesat seperti pedang tajam, menembus kepala targetnya. Binatang iblis abadi itu terbunuh dalam satu pukulan, berubah menjadi rune. Tubuh kultifator binatang kemudian bergetar. Rune binatang iblis abadi, apakah itu rune darah esensi, rune petir, atau rune warisan, semuanya dimakan olehnya. Setelah melihatnya bergabung juga, semua orang menyadari bahwa mereka memperebutkan binatang iblis abadi. Meskipun binatang iblis abadi ini menakutkan, tubuh mereka adalah harta karun. Membunuh mereka bisa dengan cepat memperkuat seorang ahli. Meskipun mereka terlihat tidak ada habisnya, hanya ada satu miliar. Jika ini terus berlanjut dan mereka tidak bergabung, mereka semua akan dilahap oleh Longchen, Kuntu, dan yang lainnya. Kesengsaraan surgawi seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya, jadi manfaatnya jelas tidak masuk akal. Selama mereka bisa melewati kesengsaraan ini, mereka akan melambung di dunia ini. Ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk mengubah nasib mereka sepenuhnya. Mereka tidak bisa membiarkannya lewat begitu saja. Mengikuti kultifator binatang buas, raksasa mata dunia bawah juga bergabung. Ki hitam berputar di sekitar tubuhnya, dan rune palu perangnya menyalah. Tubuhnya tumbuh, dan dengan ayunan palu perangnya, tiga binatang iblis abadi terbunuh. Melihat Kuntu dan yang lainnya tidak lagi menahan diri, para ahli lainnya juga mulai habis-habisan. Raungan marah mengguncang langit saat mereka menyerang binatang iblis abadi, menyerap energi yang mereka keluarkan. Seperti yang diharapkan, semakin banyak mereka membunuh, semakin banyak energi yang mereka serap, dan semakin kuat mereka tumbuh. Apakah itu binatang iblis atau ras lain? Mereka dibuat gila oleh kesempatan ini. Tiba-tiba, pedang petir diam-diam muncul. Itu seperti hantu, dengan aneh membunuh binatang iblis purba satu per satu. Rune petir dimakan, tetapi tidak ada yang melihat pengguna pedang. Minggir, aku membunuh Longchen. Jangan paksa aku, jiwa jenius surgawi tertinggi di dalam binatang iblis abadi meraung dan menyerang Longchen. Namun, akibatnya, dia dibunuh oleh para ahli tertinggi dari rasnya sendiri. Hajingan, Anda akan membunuh orang-orang Anda sendiri. Kalau begitu jangan salahkan aku. Binatang iblis abadi lainnya meraung dan menyerang ahli binatang iblis di dekatnya. Segalanya berubah menjadi kekacauan. 3.780 Awalnya, binatang iblis purba yang dirasuki hanya berpikir untuk membunuh Longchen. Itu karena Tau surgawi telah menugaskan mereka misi membunuh Longchen. Selain itu, esensi jiwa mereka ditangkap oleh Tau surgawi tepat saat mereka mati, jadi mereka masih memiliki kesadaran untuk sementara. Mereka ingin membunuh Longchen karena membunuh mereka. Namun, sesama binatang iblis mereka juga ingin membunuh mereka lagi untuk mengambil kekuatan guntur dan energi esensi darah mereka. Itu membuat mereka marah, dan mereka mulai menyerang tanpa pandang bulu. Begitu saja, siapapun yang berani menghentikan mereka membunuh Longchen akan diserang dengan kekuatan penuh mereka. Semuanya berubah menjadi kekacauan. Untuk mengumpulkan lebih banyak kekuatan guntur dan energi darah esensi, semua orang menjadi gila. Energi dalam satu binatang iblis abadi sudah cukup untuk menyebabkan kekuatan mereka melambung. Kesempatan besar untuk menjadi lebih kuat hanya akan datang sekali seumur hidup ini, dan mereka tentu saja tidak akan melepaskannya. Saat Longchen memegang Saber Minghong, cincin surgawinya berputar dan laut berbintangnya bergetar. Setelah itu, tanda-tanda aneh muncul di sepanjang Saber Minghong. Ini adalah rune dari binatang iblis abadi yang telah dia bunuh. Mereka entah bagaimana muncul di Saber Minghong. Pada saat ini, kekuatan tak berujung menyembur keluar dari Saber Minghong. Tampaknya turun ke keadaan gila. Sedikit demi sedikit, aura senjata pembunuh ini semakin menakutkan, seperti iblis yang melepaskan segelnya. Ketika menebas, itu selalu membunuh binatang iblis abadi. Bahkan Longchen terkejut, dia menyerap darah esensi dari binatang iblis purba ini, tetapi Saber Minghong mendapatkan manfaat yang sama banyaknya dengan dirinya. Tidak ada cara bagi Longchen untuk menyerap rune itu ke dalam darahnya. Tidak peduli berapa banyak darah esensi yang dia serap, darah naga emasnya, meski sekarang hanya seperseribu dari total darah esensinya, masih mendominasi segalanya. Itu adalah jenderal yang mengendalikan masa, dan darah baru tidak dapat melawan. Karena itu, rune dikeluarkan dari tubuhnya dan memasuki Saber Minghong. Saber Minghong menerima semuanya, dan tanda yang tak terhitung jumlahnya muncul di sana. Fragmen rune warisan binatang iblis abadi semuanya diserap olehnya, menyebabkannya mengalami transformasi besar-besaran. Aura pembunuhnya semakin padat. Pedang Minghong tumbuh semakin kuat, sementara Longchen menghirup kekuatan petir dan darah esensi. Awalnya, itu hanya kekuatan penggunaan darah naganya. Tapi sekarang, bandit yang tak terhitung jumlahnya dalam bentuk berbagai darah esensi telah bergabung. Kekuatan individu mereka tidak besar, tetapi mereka bisa membentuk pasukan yang sangat besar, yang dikendalikan oleh darah naga. Kekuatan mengerikan ini bahkan mengejutkan Longchen. Seiring waktu berlalu, pasukan ini semakin kuat dan kuat sampai Longchen merasa tubuhnya mulai sakit. Pasukan besar ini akhirnya mulai lepas kendali. Semakin kuat mereka tumbuh, semakin sulit mengendalikan mereka. Lei Linger, beri aku kekuatan. Longchen tidak punya pilihan selain meminta bantuan Lei Linger. Lei Linger setuju, dan kekuatan petirnya mengalir melalui nadinya, membantunya mengendalikan darah esensi baru ini dengan menghancurkan keinginan lama mereka. Itu akan membuat pengendalian mereka lebih mudah. Pertempuran kemudian terus berkecamuk, dan Longchen kembali membantai binatang iblis abadi yang sampai padanya. Di kejauhan, sayap kuntu terbang di udara, meledakkan binatang iblis purba. Kecepatan membunuhnya sama sekali tidak kalah dengan Longchen. Selanjutnya, auranya juga semakin kuat dan kuat. Membunuh binatang iblis abadi itu menjadi semakin mudah baginya. Raksasa mata dunia bawah, kultifator binatang, dan beberapa jenius surgawi yang kuat lainnya juga dengan kekuatan penuh membantai binatang iblis abadi itu. Ini benar-benar medan perang di mana yang lemah dihilangkan. Para ahli menjadi semakin kuat saat mereka membantai binatang iblis purba. Tapi yang lemah, meski tahu bahwa membunuh binatang iblis abadi akan memberi mereka manfaat yang tak ada habisnya, terlalu lemah untuk melakukannya. Pada akhirnya, mereka dibunuh begitu saja. Dari puluhan ribu jenius tertinggi, hanya tersisa lebih dari tiga ribu. Itu karena ada perbedaan kekuatan yang sangat besar di antara para jenius tertinggi. Yang tersisa semuanya adalah ahli sejati. Saat mereka terus membunuh, pasukan binatang iblis abadi yang tak ada habisnya secara bertahap mencapai akhir mereka. Jumlah mereka akhirnya menyusut. Bos, kesengsaraan surgawi ini mungkin hanya memiliki dua gelombang. Haruskah kita membunuh Kuntu dulu? Jiang Lei menatap awan kesengsaraan yang semakin jarang. Jiang Lei selalu berada tidak jauh dari Longchen. Dengan begitu, mereka masih bisa bekerja sama. Pada saat ini, dia tidak tahu berapa banyak binatang iblis purba yang telah dia bunuh sendiri. Selanjutnya, pada jarak ini, beberapa rune petir yang tersebar dari binatang buas yang dibunuh oleh Longchen juga dimakan oleh Jiang Lei. Setiap inci kulitnya ditutupi tanda petir. Tubuhnya telah ditempa ke titik yang tidak bisa dia bayangkan. Sekarang, dia bahkan memiliki kepercayaan diri untuk menerima serangan item World Domain Define dengan tangan kosong. Kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya membuatnya percaya diri. Dengan awan kesusahan semakin jarang, sepertinya mereka akan menghilang. Oleh karena itu, pemikiran langsung Jiang Lei adalah bahwa mereka akan dikepung oleh binatang iblis lagi segera setelah kesengsaraan berakhir, jadi akan lebih baik untuk menebas mereka sebelum kesengsaraan berakhir. Kemudian mereka hanya harus berurusan dengan yang mulia di luar. Kesengsaraan surgawi tidak hanya memiliki dua gelombang. Itu tidak sesuai dengan tempo mereka. Meskipun hukum Tau surgawi berbeda di sini dan tempat ini istimewa, menyebabkan kesengsaraan surgawi berubah sekali lagi, berdasarkan pengalaman saya, setidaknya ada satu gelombang lagi. Jangan ceroboh. Hemat kekuatanmu, jawab Longchen. Ketika sampai pada kesengsaraannya, dia tidak melihat ke awan kesusahan. Dia hanya mempercayai intuisinya sendiri. Gelombang lain. Jiang Lei terkejut. Jika memang ada gelombang lain, maka itu akan lebih kuat dari yang terakhir. Tetapi gelombang ini telah mendorong begitu banyak orang hingga batasnya. Jika ada gelombang yang lebih kuat, bukankah mereka semua akan musnah? Banyak orang tampaknya memikirkan hal yang sama seperti Jiang Lei, dengan asumsi bahwa kesengsaraan surgawi hanya akan memiliki dua gelombang. Melihat jumlah binatang iblis purba menyusut, mereka melepaskan semua kekuatan mereka untuk mendapatkan lebih banyak manfaat sebelum kesengsaraan berakhir. Saat itu, langit menjadi gelap dan sosok besar menyerang Longchen. Semua orang terkejut. Itu Kuntu. Longchen, waktunya hampir habis. Waktunya bagimu untuk menghadapi kematianmu. Manifestasi Kuntu meledak, dan kun besar muncul sekali lagi. Binatang iblis abadi di dekatnya itu langsung hancur berkeping-keping hanya dengan aura kun yang agung ini. Apa? Apakah itu binatang iblis atau para ahli lainnya? Mereka semua ketakutan. Kuntu hanya menggunakan manifestasinya untuk menghancurkan binatang iblis abadi itu. Kesengsaraan surgawi bahkan belum berakhir, tetapi auranya lebih dari 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Kecepatan kemajuan seperti itu benar-benar menakutkan. Longchen juga terkejut. Dibandingkan sebelumnya, Kuntu seperti orang yang sama sekali berbeda. Tidak heran ahli naga mengatakan bahwa dia mungkin mati di tangan Kuntu. Untungnya, Longchen juga mendapat untung besar, jika tidak, dia benar-benar tidak akan cocok lagi dengan Kuntu. Jika dia melewati kesengsaraan ini secara normal, dia akan mendapatkan terlalu sedikit. Waktu hampir habis. Tidak, kami masih sedikit off. Apakah menurut Anda kesengsaraan surgawi saya akan berakhir seperti ini? Kamu terlalu naif. Longchen menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, awan kesusahan di langit perlahan memudar. Masih ada ribuan binatang iblis purba yang tersisa, tetapi mereka dengan cepat dibunuh. Namun, ekspresi orang dengan cepat berubah. Bahkan setelah membunuh semua binatang iblis abadi, mereka belum maju ke alam Immortal King. Saat itu, air laut anjlok. Hanya dalam sekejap, laut tak berujung ini lenyap, memperlihatkan dasar laut yang kering. Setelah itu, bumi bergetar. Orang-orang melihat kilatan petir di dalam tanah. Setelah itu, dasar laut terbelah, dan tiang-tiang petir mengjulang ke langit. Dunia menjadi sangkar petir. Saat dasar laut runtuh, satu demi satu sosok berbaju petir perlahan terbang keluar. Ketika Longchen melihat sosok itu, pupilnya menyusut seukuran ujung jarum. Kesengsaraan surgawi terakhir ini adalah pewaris sembilan bintang.